bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku sekalian udah pada siap? Kalian mau belajar? Siap Oke sekarang posisikan duduknya yang nyaman ya Senyaman mungkin Terus lihat kanan kirinya apakah ada sampah Atau kenangan masa lalu ya Kalau itu dijuang aja ya Nah sekarang Bapak sebelum kita memulai pembelajaran ini Jadi Bapak ingin kita melakukan doa dulu ya Siapa yang mau mimpin doa? Oke baik Dina Bagus sekali ya silahkan Dina mimpin doanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jurusan Ikhra'ul suruh tanpa kita Alhamdulillah minasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrobbilalamin Al-Rahmanirrohim Maliki yaumiti Iyakana mimpin doanya Alhamdulillahirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohim Nam, verzu pengena rafmanirrohmanirrohmatirrohmanirrohmanirrohmanirrohim Alhamdulillah kita sudah berdoa ya Nah sekarang Nama apa ingin menanyakan kabar kalian nih Satu persatu nih Kita mulai dari Gita dulu Ada Gita? Adik Adik Oke Alhamdulillah Gita gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Baik Kegiatannya apa nih kalau dari ini? belajar bantu orang tua ya bagus ya lanjut Gina apa kabar Gina Alhamdulillah kegiatannya apa aja nih di rumah lain-lain apa aja tuh makan bilum ya nggak makan bilum bahaya ya Nabilah jadwal gimana kabarnya Nabilah Hai kenapa hatinya Jawa galau minum bodek kegiatan di rumah ngapain jangan terlalu lama mengenang masa lalu ya bapak yang tanya ini apa sih pemograman pernah denger gak kata pemograman pernah gimana di gimana-mana kata dasarnya apa program ya pemograman berarti udah pakai kata bantu ya jadi kata kerja ya pemograman melakukan program kalau kita belum tahu bapak pengen kita apa namanya videonya nih ya pemograman tentang pemograman ya setelah eh anggap aja ada suaranya ya ya menuju era industri 4.0 banyak pengembangan teknologi di berbagai bidang yang menarik minat masyarakat tak terkecuali anak-anak sebagai bahasa universal sistem pemrograman komputer layak diperkenalkan kepada anak sejak diri teman-teman di kelas coding isfan ini awalnya membuka kelas belajar coding sebagai upaya untuk melawan kecanduan anak terhadap game mereka membuat kelas ini untuk mengajak para pecinta game beralih menjadi pembuat game coding bukan sebatas kemampuan untuk menguasai bahasa pemrograman saja tapi juga bisa untuk mengasah soft skill ketika membuat software anak-anak dituntut untuk berpikir secara runtut sistematis dan kreatif Hafiz Giga Samesta 13 tahun memilih untuk bersekolah di rumah atau homeschooling dan berfokus mendalami minatnya di bidang teknologi ia baru saja keluar sebagai juara dua lomba membuat game tingkat nasional game yang dibuatnya bertemakan Covid-19 Dulu sempet waktu kecil banget mungkin kelas berapa ya mungkin sekitar kelas tiga dulu aku baru tahu tentang sketch gitu nah waktu itu ya aku baru tahu sketch terus aku coba-coba bikin bikin game dulu tapi dulu masih belum fokus di sana nah itu pas udah sekitar kelas lima nah aku untuk mencoba ya mau mencoba seriusin gitu disitu soalnya aku udah mulai tertarik bikin apa ya paling aku mau belajar 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 pakai bikin buat game pakai game engine gitu ini pemograman visual sama pemograman konvensional ya bedanya seperti itu ya kalau pemograman visual dia kita itu hanya menunggu-munggu speednya atau kodingnya ya sedangkan pemograman konvensional itu kita harus mengatik-kotik kodingnya dan biasanya kita harus apa ya hafal mungkin karena sudah terbiasa nanti akan hafal dengan sendirinya gitu ya kayak kamu pakai sepeda nggak mungkin kamu nyariin pedal sepeda tersebut ada di depan ban gitu ya nggak mungkin kan depannya ada di bawah gitu ya karena itu sudah terbiasa jadi sudah pemograman hafal nah itu perbedaan dari pemograman visual dan konvensional jadi pemograman visual yaitu dilakukan dengan cara graph and drop ya jadi dari script yaitu kita tinggal tekan geser taruh bagian-bagian program dalam bentuk blokbot yang tadi bapak jelaskan ya cara pemograman ini memberikan kemungkinan untuk kalian membuat karya nih ya pertama video cerita gitu ya sebuah narasi dalam bentuk animasi ya terus game ya barisan terus juga kita bahkan bisa membuat robot ya gitu nah bisa membuat robotnya jika kita memakai misalnya contohnya sirkua ada sirkua yang memakai robot atau juga ada alat robotnya gitu seperti contohnya ada Arduino ya itu bisa di-compile ke situ juga bukan coding kalian yang sederhana tapi bisa dimasukkan ke alat yang biasa untuk digunakan sebagai robot ya Hai itu kita membacikkan rkp di-nya ya hai 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 LOOK di sini di kegiatan satu ini Bapak memberikan soal yang kalian silahkan cari jawabannya berdasarkan data-data yang ada ya terus juga untuk kegiatan dua nah ini kan tadi kita sudah dikasih contoh ya lakukan instalasi ya nah kalian lakukan instalasi lalu deskripsikan instalasi tersebut ya gitu ya silahkan ya sesuai dengan langkah-langkah yang ada kalau di sini itu namanya itu diganti dan ya oke silahkan untuk mempresentasikan kegiatan satunya ya silahkan maju ke depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih